Salah satu pelanggan kurma saya ke rumah, jadi ambil kurma sambil ngobrol-ngobrol begitu ya. Ketika nyobain kurma ajwa itu dia reaksi, tangannya itu reaksi, gak mau ngambil, gak bisa ngambil. Kemudian saya bilang, makanlah pak, ini di kondisian istrinya makan. Dia bilang, dia sudah ikut training ustadz tiga kali, oh iya sudah di rupiah, sudah, oke. Dia sebutkan lokasinya dimana, ciri-cirinya seperti apa. Kemudian dia buka hijabnya, oh saya kenal ini, ini yang ikut di satu tempat ya, tidak saya sebutkan namanya. Kemudian dia makan satu, makan satu, berat sekali makan satu. Saya bilang, makannya tujuh, sunahnya tujuh, ya suaminya senang ya disuruh makan tujuh. Istrinya ini, tiga aja berat. Lalu kemudian saya tanya, gimana kabar terakhir, dia bilang, pening kepala. Suka pening ustadz di kepala, di matanya ada hitam disini, di kelopak mata bawahnya, kiri-kanan. Kemudian tubuhnya kurus. Kemudian, saya bilang itu hanya ciri-ciri standar bahwa ada gangguan setan. Maka beliau mengatakan, betul ustadz saya suka marah juga sama suami. Oke. Marahnya gimana? Suaminya yang jawab, suka lempar-lempar ustadz. Maka kemudian saya tanya, pasti ada alasan marahnya kenapa? Ada pemicunya. Dia bilang, iya ustadz, memang saya dalam pernikahan ini, ini perhatikannya, dalam pernikahan ini saya merasa amal ibadah saya malah berkurang. Perhatikan, ini salah satu konflik yang akan muncul, sumber konflik yang akan muncul pada wanita yang baik ya. Dia mengatakan, setelah menikah ini saya, ibadah saya berkurang ustadz. Saya bilang, kenapa berkurang? Karena dulu kan saya mondok ya, banyak ibadah. Habis nikah ini, kayaknya ibadah saya berkurang. Maka dengan begitu saya kesal kepada suami saya. Nah, saya bilang, Pak ini sumbernya. Kalau seorang laki-laki memiliki jenggot, itu sunnah terpanjang. Nikah itu ibadah terpanjang. Dan juga sunnah terpanjang. Karena bagian-bagian daripada sunnah Nabi SAW menikah. Maka saya mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Jika seorang wanita, di rumahnya, dia bisa sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga dirinya untuk suaminya, dan kemudian taat pada suaminya, maka Nabi SAW mengatakan, masuklah ke dalam surga dari pintu mana, mana saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.